Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, Pi bangun Pi! Apaan sih? Kok berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum rupa, apaan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tunggu, tunggu, tunggu. Di mana nih? Eh, Bapak-Bapak? Siapa yang ngejari kalian untuk nguburin tuh jenazah di sini? Hei, Bapak-Bapak. Saya ini tahu persis bahwa tanah ini adalah tanah wakaf. Maka siapapun yang meninggal di sini boleh dikeburkan. Gak bisa. Asal lo tahu ya, tanah ini milik keluarga Pak Teddy. Gak ada yang boleh ngubur di sini. Pergi! Mungkin siapa lo? Orang mau makamin aja pake dihalang-halangin segala. Lo bertiga gak mikir ya? Lo juga bakalan mati. Alah! Apulih! Aduh, bagaimana Pak RT? Udah kita sikat aja Pak RT! Jangan banyak omong, ayo! Ayo jangan dong! Gak usah takut Pak RT! Hei! Berani ngelangkah? Gue patahin kaki. Ibu-ibu, kita ini hidup di dunia kan memang kudu seimbang ya. Artinya orang tua punya kewajiban terhadap anak, anak pun juga punya kewajiban terhadap orang tua. Hidup harus seimbang dunia dengan akhirat. Gitu kan? Kelak kalau ditimbang sama ringan dan berat. Nah ngomong-ngomong masalah orang tua, orang tua zaman ayo nak tanya. Kalau bahasa uminya mah begitu. Kalau kata anak muda zaman sekarang zaman now katanya gitu ya. Itu kadang-kadang orang tua itu cuma minta haknya doang kepada anak. Sementara dia tidak melaksanakan kewajibannya. Yang sama-sama kita ketahui, kewajiban orang tua itu kan ada empat kata Rasulullah kan. Hakkul waladi ala walidihi ayuh sinasmahu wa adabahu. Yang pertama ayuh sinasmahu punya anak kasih nama yang baik. Yang kedua wa adabahu kasih pendidikan biar sampai tinggi. Walaupun udah S tambahin lagi tuh Snya, S2, S3. Ya gak apa-apa kita S doger juga yang penting bocah ya. Yang ketiga yaitu wa'allayarzuqahu ilat toyibah. Orang tua wajib memberikan nafkah yang halal dan toyibah. Halal toyibah, toyibah itu artinya bergizi juga. Jangan halalnya doang yang diperhatiin. Bergizinya kagak diurusin. Padahal halalan toyibah itu penting. Nah yang terakhir kewajiban orang tua kalau anak udah di sekolahin udah pada gede kayak neng-neng begini nih. Kan anak saya udah pada gede ya bu ya. Nah yang terakhir kewajiban orang tua. Wa'ayyuzawwijahu idha adroka. Wajib menikahkan kalau udah ada yang demen. Kalau udah ada yang mau. Nah kata ibu-ibu Mi cari mantu yang bagaimana. Lah kalau saya nyaranin mama ibu-ibu cari mantu yang segi empat. Iya yang segi empat. Orangnya cakep, bandanya ada. Agamanya kuat, keturunannya baik. Lapan itu yang kita pengenin ya. Kita cari mantu itu gak usah yang muluk-muluk. Satu ditambah satu sama dengan dua. Kalau cari menantu yang bisa baca doa. Dua ditambah dua sama dengan empat. Kalau menantu bisa baca doa pulang-pulang biasanya bawa berkat. Kan gitu kan. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Kalau mantu pulang bawa berkat di rumah. Mertua ikut makan. Iya kan. Delapan ditambah delapan sama dengan enam belas. Lah kalau mertua udah makan berkat. Ya insya Allah di rumah udah kagak pakai beli beras. Begitu Neng. Umi, Aisyah boleh tanya? Boleh. Eh, timbang tanya apa sih yang tidak buat Aisyah? Eh, Umi. Bagaimana caranya supaya Aisyah, Fatimah, Umi dan Almarhum Abi. Supaya bisa ketemu di surganya Allah. Bisa disatukan kembali setelah kita meninggal dan dibangkitkan. Pertanyaan yang luar biasa. Ya Bu ya. Emang anak Umi. Alhamdulillah pintar-pintar banget. Pertanyaan yang bagus yang. Syarat agar supaya kita bisa dipertemukan dengan keluarga kita. Dengan ABNT. Dengan Umi. Dan juga dengan jamaah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Itu syaratnya agar supaya kita ketemu di dalam syurga. Itu syarat pertama. Iman. Harus punya iman. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran. Innaladina amanu. Wa'amilus solihat. Kanatlahum jannatul firdausinuzula. Innaladhi sesungguhnya orang banyak. Amanu yang punya iman. Berarti syarat utama harus punya iman. Kalau kita pengen berjumpa. Dengan suami kita almarhum. Atau dengan saudara kita. Pertama harus punya iman. Disamping ada iman. Wa'amilus solihat. Harus ada amal yang soleh. Solihat ini kalau kata ibu-ibu pengajian. Kan namanya jama' mu'annas salim kan. Artinya amal soleh itu banyak. Bukan saja solat. Bukan saja puasa. Bukan saja zakat. Bukan saja pegihaji. Bukan saja apa itu umrah. Menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Itu juga termasuk amal soleh. Nah kalau dua-duanya sudah ada. Iman ada. Amal soleh ada. Allah melanjutkan dalam firmannya. Kanatlahum jannatul firdausinuzula. Maka bagi mereka itu Allah persiapkan syurga firdaus. Insya Allah nanti ketemu nak sama Abiyah. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Allah. Masya Allah. Abang-abang. Mohon bisa menahan diri. Jangan ada perkalahian. Kasian kan ini jenazahnya. Harus segera dimakamkan. Abang-abang. Abang-abang harus bisa menolak. Siapapun yang menyuruh abang pengusir jenazah ini. Kasian kan bang. Ini kuburan umum bang. Siapapun boleh. Hei Ustadz. Gue gak perlu nasihat lo. Sekarang gue hitung sampai tiga ya. Pergi gak? Ayo. Ntar gue hancurin untuk keranda. Lo denger gak bro? Udah gini aja. Kita cari pemakaman lain. Eh udah salah. Jangan sumpahin lo. Biar cepat mati. Emangnya lo mau dikebur sendiri? Demi Allah gue bersumpah. Tahu gak? Udah jangan baju ngomong lo. Pergi. Buka jalan. Cepat mati lo ya. Ayah. Aku seneng banget. Bisa jalan-jalan sama ayah dan ibu. Iya sayang. Nanti kalau ayah ada libur lagi. Kita pergi lagi ya. Kita liburan sama-sama. Loh minggu depan kan ayah libur lagi. Kita jalan-jalan ke Sukabumi aja ya. Beneran ya? Iya bener dong sayang. Sayang. Ibu. Ayah. Aini lapar. Pengen beli ketoprak. Ketoprak. Sayang di rumah aja ya makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh. Lebih bersih lagi. Lagian kan ibu juga masak buat Aini. Makanan kesukaan Aini loh. Enggak pokoknya Aini lapar pengen beli ketoprak. Aini. 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 Ibu. 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 Jangan tinggalin Aini. Ibu. 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 Apa sih ribut-ribut oi. Pak Teddy. Kami mau mempertanyakan tanah wakaf. Tanah itu milik almarhum orang tua saya. Berarti saya ada pemilik yang sah dan ahli waris yang sah. Tanah itu mau saya pakai, mau saya jual. Loh gak bisa itu. Gak bisa begitu dong Pak Teddy. Karena almarhum Haji Marjuki orang tua Pak Teddy sendiri yang sudah mewakafkan tanah itu ya betul nggak? Tuhan. Tuhan. Gak bisa tahu Pak Teddy. Hei. Ada buktinya. Ada suratnya. Saya ada loh. Surat, setimkat, semuanya kumpulit. Saya ahli warisnya. Saya mau pakai urusan saya. Mau saya bangun diskotik kek. Bangun klub kek. Bangun mo kek. Apartemen. Saya yang punya hak bukan kalian. Paham? Dan denger ya ibu-ibu Bapak Bapak. Emangnya Bapak Bapak punya bukti tertulis? Kalau misalkan bertua saya itu mewakafkan tanah pemakaman untuk pemakaman umum. Ya enggak ada sih, tapi Haji Marjuki menyerahkan begitu saja kepada kita. Ya betul. Pak Teddy, itu kan tanah wakaf. Kenapa diambil lagi? Menurut agama, apa yang Pak Teddy lakukan itu dosa besar. Betul gak? Itu dosa besar itu Pak Teddy. Udah, enggak usah bobo agama deh. Enak dengernya. Yang nyata-nyata aja ada surat, kita bicara. Yang punya surat saya, yang punya hak saya, kalian daripada berisik, pergi. Ya? Iya benar. Daripada ibu-ibu sama Papa-Papa di sini, mendingan kalian pergi dari rumah saya. Udah, 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 udah. Mas. Udah, udah, udah. Kenapa? Tanah di sana tuh udah mulai mahal loh. Dan kita tuh perlu uang. Ya udah, tarik diratain deh semuanya. Gampang. Tapi, Kebunan Umi sama Abah gimana? Udah gak ada kan? Ratain aja. Klet. Hehehe. Siapa sih ini? Ya. Ya. Saya sendiri? Iya. Iya betul. Yusuf betul. Abang saya. Iya betul. Junita nama istrinya. Apa? Abang saya dan istrinya tak silakan. Tuhan. Ayah. Bangun. Ibu. Bangun. Ayah. Eh. Itu yang terbaring. Jenasa. Abang aku sama istrinya. Muka sedih nafadikit. Biasa banget tuh muka ngeflat. Mas. Kalau aku sedih emang kakak kamu bakal hidup lagi? Enggak juga sih. Tapi mas. Tapi apalah? Kematian Bang Yusuf sama istrinya itu. Akan menguntungkan kita. Menguntungin gimana sih? Ya. Dia kan meninggalkan harta yang lumayan banyak. Terus alih warisnya pasti si Aini. Dan Aini kan masih kecil. Jadi masih kita bisa fanfaatin sebelum Aini dewasa. Kamu tuh gila ya. Abang aku sama istrinya masih disini belum dimakamin. Otak kamu sudah berpikir jahat. Mas. Bukannya jahat. Tapi kan alangkabarnya kalau kita menjaga harta dari Bang Yusuf. Menjaga. Iya juga sih. Kan kita menjaga ya. Jadi kamu setuju kan sama idik aku? Iya setuju. Yaudah kita lihat dua jenazah dulu. Pasang kok sedih. Ayo. Yaudah jangan nangis lagi ya. Kan udah ada om semataan dari sini. Oke? Mas. Tutup kenapa mas? Serem banget sih. Kita aja takut. Kenal kan? Tuh udah. Mana sih kita takut? Yaudah deh. Langsung dimakamin aja kali ya. Dimakamin di mana? Ya dimakamin di tempat biasa lah tempat kita lah. Gimana sih kamu? Nanya lagi. Om. Ayah ibu aku di... Makam kan di sebelah nenek dan kakek aja. Iya nanti satu liang ya. Sudah. Selamat. Ya udah. Saya ke depan dulu ya. Urus-urus biar jenazah bisa dibawa ya. Iya. Mas. Eh. Denger ya kamu. Kamu sekarang ikut sama om dan Tantu. Dan tinggal baru sama Tantu. Tapi kamu diem ya. Karena telinga Tantu tuh sakit. Tau gak? Ya Allah kenapa Tantu susah jahat banget sama aku. Tahu. selamat menikmati 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 yusuf selamat menikmati astagfirullah selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati iya bener selamat menikmati 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 apaan tuh udah salah anak bisa kerja Aini aduh aku bisa dimarahin nih sama tante Aini eh kamu kesel tante selu cuci piring sama gelas iya enggak kok bahan kamu aku nggak sengaja tante oke kalau gitu tante hukum kamu hari ini kamu nggak boleh masuk sekolah jangan tante jangan hukum aja yang lain yang nonton hukuman tuh tante bukan kamu tapi tante ini mau sekolah nggak ada eh mana kunci rumah kamu Tante nggak ada siapa-siapa di rumah aku tante mau ngapain tante mau ngecek rumah kamu takut ada yang paling masuk mana kunci kamu ini tante kamu jaga rumah oh bener nanti mau pergi ngerti kamu nyangis aja kamu peresin tuh pecahan piring sama gelas mas kamu tahu kan dimana bang yusuf simpen surat pelaganya itu tahu kita cari aja deh yuk ini dia nih kamar utama almarhum abang yaudah kalau gitu kita bongkar semua lemar yang ada disini yaudah kamu bantuin aku cari surat-surat ya eh aku mau bongkar-bongkar perhiasan ya ilah alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Tante Terima kasih telah menonton 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 sama kamu ya. Om tuh baik-baik sama kamu. Jangan sampai om gelap mata om buang kamu jauh-jauh. Mau om gelapin di sungai kamu? Hah? Cuman om. Disini, ikut. Disini, duduk. Diam, ikut. Diam! Disini om. Duduk. Duduk! Kamu gak mau dengar kamu kan om? Tanggup langsung. Tanggup langsung! Lepasin! Gak, dia lepasin pasin. Gepas pasin! Om jahat banget sih sama om. Diam gak? Diam gak? Om tuh bukan jahat sama kamu. Cuman om pengen kamu ngomong. Dimana papa kamu menyimpan susah-susah kita? Aku gak tau om. Gak mau ngomong? Oke, sumpah menurutnya. Ambil! Bapak, jangan! Kamu gak bisa makan, gak bisa minum. Ayo tinggal. Pak, ini rumah yang mau saya jual ya, Pak. Bapak bisa liat. Lokasinya strategis. Pemandangannya asri, kanan-kiri, tanggal bapak artis semua. Saya jual murah, Pak. Satu setengah miliar aja, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Dan bapak bisa cek dalamnya. Surat-suratnya lengkap. Suratnya lengkap dong, Pak. Ini rumah milik almarhum abang saya sendiri. Ya. Istri yang gak ada, tinggal ahli wansi umurnya 15 tahun. Gak ngerti apa-apa gampang, Pak. Tenang, sepele. Tapi tidak bermasalah, kan? Tidak, bapak. Enggak, disini aman ya. Sangat aman ya. Aman banget. Saya mau. Saya mau 1,2 miliar bisa. 1,2 miliar? Gimana? Gila. 1,2 miliar? Ya ini aja deh, biar cepet. Tambahin dikit dong, Pak. Tapi budget saya cuma 1,2 miliar. Ya kalau tidak bisa, ya enggak apa-apa. Ya udah deh, Pak. Pak, silahkan ke dalam ya, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, silahkan. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Oh, ya. Silahkan. Pak, lep, ada kolam berenang, Pak. Dapurnya ada tiga. Tuh, semuanya terawat, Pak. Masih bagus banget, Pak. Bagus, Pak. Oke. Bagus. Saya suka. Suka apa? Jadi kalau Bapak suka untuk pembayarannya, jadi cepet dong, Pak. Kapan masalah pembayaran, saya siap. Memang, dananya sudah ada. Yang penting, saya bisa lihat surat-suratnya. Bisa diperlihatkan surat-suratnya sekarang. Surat-suratnya disimpan sama ayah saya di Bogor. Kan rumahnya ada satu lagi, Pak, di Bogor. Banyak rumahnya, bener. Gini, Pak. Besok saya ke Bogor, lusa Bapak saya telfon. Kita ketemu, Pak. Sayang sekali. Tapi yang jelas, saya sangat tertarik dengan rumah ini. Jadi kapanpun Bapak sudah siap dengan surat rumah ini, segera hubungi saya. Saya akan bayarkan 1,2 miliar sesuai perjanjian yang tadi. Iya, Pak. Besok saya ke Bogor, lusa saya telfon Bapak. Kita ketemu, Pak. Oke, saya tunggu. Sekarang saya ada urusan lain, jadi saya permisi dulu. Pokoknya Bapak tenang saja. Begitu surat-suratnya sudah ada, saya akan menemukan Bapak. Oke, saya tunggu. Iya, iya. Mari, Pak. Saya permisi dulu. Iya, iya. Bos, beneran enggak megang surat-suratnya? Ada, cuma enggak ada simen-sini. Takut hilang, nanti di Bogor. Ada. Tapi ingat, Bos, komisi buat saya jangan lupa. Gampang, sepelan-sepelan sana. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bos. Soalnya masih ada urusan lain juga. Iya, iya. Yuk, Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Ah, ini. Wah, ih, seneng banget usahain orang. Oh, oh, oh. Hah? Sini. Duduk yang benar. Hah? Enak diikat. Pakmu udah mau omong belum? Om akan membuka ikatan kamu. Dan ini nih, kalau kamu bilang, Dimana papa kamu umpan surat-surat itu. Paham? Aduh, gini deh. Kamu mau minta apapun, Mau liburan, mau minta handphone, Tante beliin. Tapi kamu kasih tau om sama Tante, Dimana ayah kamu simpen surat rumah dan surat tanah itu. Dimana? Bener deh. Buka, dulu sempetan mau ngomong. Ayo, dimana? Udah mau ngomong? Aku gak tau, om. Gak tau, gak tau. Sebuah sebenarnya gak tau. Pinggir dong. Gak. Tidak berang. Aduh, pada sakit. Tampol gue tarik, Pak. Eh, Pak. Pak, Pak, Isu, sini. Bos, ini maulah perang, Bos. Iya, Bos. Tadi ada preman yang meninggal, Bos. Iya, Bos. Dia maksa mau dimakamin di situ, Bos. Betul, Bos. Tapi mereka kami larang malah menyerang kita, Bos. Terus yang nganter juga preman. Kita dikroyok. Kita kalah, Bos. Iya, Bos. Bodoh! Denger ya, ini bukan urusan saya. Dan saya tuh udah membayar kalian untuk melarang orang siapapun yang mau dimakamkan di situ. Gali kuburannya. Hah? Gali kuburannya? Iya, gali kuburannya. Pokoknya kalian buang semua jasad-jasadnya. Mau ke sungai, kayak gimana, kayak terserah kalian. Waduh, Bos. Kalau itu mah kita gak berani, Bos. Kalau disuruh ngebongkar kuburannya dan buang mayatnya. Yang masih utuh, Bos. Ngeri ya tuh, Bos. Bukan urusan saya. Kalian kan sudah saya bayar. Beres kan itu. Ya, malam ini kalian kesana minimal tiga kuburan lah. Kalian ratakan. Pastikan kuburan itu rata semua. Paham? Eh, Bos, Bos. Eh, itunya belum, Bos. Upahnya, Bos. Hah, gitu, Bos. Tarik transfer, tenang aja deh. Bener ya, Bos? Iya. Ya Allah, aku hausin rapar. Tolong aku, ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, minal khantaya. Rabbi jidani. Ayah, ibu. Om tadi, dan salam, dan susah. Jangan berapa sama aku. Amalah makbulah. Kamu gak salah. Mau ngasih makan air ini, ngasih minum. Ya, Jian ngapain sih bikin anak itu, Mas? Sampai anak itu mati, dapet duit kagak ke pejara, iya kamu? Mau? Iya juga, ya? Sana. Masih makan. Yaudah, nanti aku kesana deh. Halo, Ma, Pa. Aduh, si A ini gak masuk ke sekolah, Ma. Enggak. Bagus deh. Ngapain juga tuh anak masuk ke sekolah. Hahaha. Aduh, yaudah, Ma, Pa. Aku kamar dulu. Awas ya, sampai yang tahu. Nih dong, Mas. Emangnya aku bodo apa? Adik-adik mau minum? Mau. Mau minum yang seger-seger? Mau. Ya Allah, yaudah ntar kakak siapin ya. Lucu banget sih kamu, nak. Ya ampun. Masya Allah, rame banget. Ada siapa sih, Neng? Waalaikumsalam. Aduh, Alhamdulillah. Umi, jadi ini mereka ini adalah anak yatim piatu, Umi. Mereka setiap hari tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di pinggir jalan, Umi. Untung ada Ibu Nur yang mengantar mereka ke sini. Kalau Umi gak keberatan, Aisyah mau mengangkat anak-anak yatim ini supaya kita asuh aja, Umi, di rumah. Subhanallah, anak umi memang cantik luar dalam. Ya boleh-boleh saja, nak. Boleh. Sebab apa? Manusia itu kalau tidak merawat atau tidak melindungi anak yatim termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Aro'aytalladhi yukadzibu biddin. Taukah kalian siapa pendusta agama itu? Allah melanjutkan, Fadalikalladhi yadu'ul yatim. Pendusta agama adalah orang yang kurang peduli terhadap anak yatim. Apalagi Fatimah sama Aisyah kan juga. dan juga sayang, mohon maaf. Terhadap anak yatim kita harus melindungi. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Ijtani bussaba'ah al-mubiqat. Jauhi oleh kamu tujuh dosa besar yang bisa merusak iman. Bisa merusak amal ibadah kita. Pertama, Asyirkubillah. Syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Yang kedua, Al-Qadlu bi-ghairil haq. Ngebunuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga, Asyihru syihir. Kalau bahasa umimah syihir. Kalau zaman sekarang mah bilang, ada yang bilang apa itu? Semulu kutuk, samin kudut. Ya macam-macam dah itu. Yang keempat, Aklu malil yatim. Memakan hartanya anak yatim yang tidak ada tanggung jawab. Itu termasuk dosa besar merusak iman. Yang kelima, Aklu malil riba. Memakan harta riba. Yang keenam, Al-Firoru yaumaz-zahfi. Lari pada saat perang. Karena dia itu mengkhawatirkan dia kalah. Takut kalah. Takut wafat di situ. Dia lari duluan. Meninggalkan medan perang. Nah yang terakhir, Dosa yang bisa merusak nilai iman kita. Bisa merusak amal ibadah kita. Yaitu Al-Qudfu. Muhsonat. Menuduh orang-orang beriman. Perempuan yang baik-baik. Dengan tuduhan yang tidak benar. Assalamualaikum Pak Teddy. Assalamualaikum. Ada apa lagi sih berisik-berisik? Kita akan membicarakan soal tanah wakaf. Yang sekarang menjadi pemakaman umum Pak Teddy. Apa lagi sih mau dibahas Bapak? Saya gak mau ngasih dimakamin siapapun. Tanah-tanah saya. Paham gak sih Pak? Astagfirullahaladzim. Pak Teddy istighfar. Apa yang Pak Teddy itu lakukan salah? Denger ya Pak Ustadz. Dan keluarga-warga miskin lainnya. Tanah itu milik ayah suami saya. Dan suami saya mau pakai, mau jual, kita tersedia dong. Karena suami saya itu pemilik ahli waris yang sah. Tapi Bu. Tapi apa Pak? Enggak ada tapi-tapi lagi Pak. Udah deh Pak. Urusan itu udah selesai ya. Asal Bapak tahu nih ya nih, tanah itu kita udah jual ke pengusaha properti dan kita mau bikin apartemen mewah di situ. Pak Teddy, di makam itu juga dikubur orang tua Pak Teddy. Kakak kandung Pak Teddy juga baru meninggal dunia. Allah sangat murka Pak Teddy. Kalau seandainya saja, apa yang sudah diwakafkan itu diambil kembali. Aduh Bapak gak usah ngancem-ngancem saya deh Pak. Soal agama, soal apa saya, gak takut saya, gak peduli Pak. Ya, paham? Duh, udah-udah berisik deh. Mendingan ibu-ibu sama bapak-bapak silahkan pergi dari rumah saya sana. Baik Pak Teddy, ibu kami permisi. Assalamualaikum. 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 Kampung. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah menolong Aini. Alhamdulillah, masih ada makanan. Assalamualaikum. Kita harus dapet itu surat. Kita harus lebih keras lagi. Harus dong. Hari ini kita harus temukan surat rumah dan surat tanah itu. Ayo, ayo, ayo. Aini. Aini. Mana sih Aini? Kabur kemana nih anak? Cari aja dia. Aini. 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 Mas, jangan-jangan dia kabur lagi dari rumah. Tapi masih banyak ruangan yang belum kita teriksa. Gudang. Ya Allah, ini pulang-pahamat. Eh, apa tuh? Kansu, Mas? Ya Allah, tolongin aku. Ya Allah, jangan sampai aku tertangkap. Ya Allah, kucing! Udah, Mas, yuk. Ulang aja. Nggak mungkin juga dia ke sini. Ya, seram juga. Yuk, yuk, yuk. Tidak beri kunci. Iya, ini di kunci. Cari kemana lagi ya? Gimana kalau kita coba tanya-tanya orang kampung ini? Eh, eh, eh. Alhamdulillah, engkau telah menyelamatkan aku, ya Allah. Aku harus buru-buru keluar dari rumah ini. Aini, sayang. Kamu di mana? Aini. Aini, bu, 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 maaf, bu. Lihat anak kecil nggak? Cewek, kira-kira umur 8 tahun, bu. Apa namanya? Rambutnya agak-agak kuning. Kelihatan di sini, bu. Oh, saya nggak ngeliat tuh, Mas, ya? Iya, iya, Bu. Maaf ya, Mas. Iya, 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 iya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Mas, ulang aja sih. Panas nih, capek. Kenapa mau ketemu Aini? Gimana sih? Aduh, bener-bener tuh anak. Tapi, Mas, gimana kalau si Aini itu laporan sama orang-orang? Laporan apa? Ya, laporan kalau dia dikurung sampai diiket tangannya itu, loh. Iya juga, ya. Yuk, kita ngobrol di rumah, yuk. Aini, sini, sini, sini. Ayah, ayuh. Ayah. Ayah, ayuh. Maafin aku, ayah. Maafin aku, ibu. Sampai-sampai ayah yang tiga. Ibu, ayah. Ayah ini lapar. Panjang beli ketamprak. Sayang di rumah aja ya, makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh, ya. Lebih bersih lagi. Nah, gini kan ibu juga masak buat Aini. Makanan kesukaan Aini, loh. Enggak, pokoknya Aini lapar. Pengen beli ketoprak. Aini! 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 Ayah, ibu! Tadi Tadi sama Tante Sutan jahat sama aku. Mereka mau mengambil rumah sama tanah Bukan punya anak ayah ibu Aku disiksa sama mereka Aku dikurung Aku mau tinggal di sini aja Namun ayah dan ibu Malam ini kalian gali kuburan Ratakan dan buang tulang belulangnya Satu kuburan saya kasih satu juta Sanggup? Gali kuburan kasih satu juta Gimana? Udah sanggupin aja Sanggup gak? Jangan kelihatan Sanggup gak? Iya bos Kita sanggup Oke tapi saya butuh bukti Jangan lupa foto kirim ke saya Baik bos Pastikan kuburan itu rata Oke bos kita langsung anakan bos Oke Kita pamit bos Ya sana sana Ayah ibu Ayah ibu Ayah ini tidur di sini aja ya Ayah ini takut sama Om Teddy dan Tante Susang Ayah ini takut pulang ayah Wah ini kemana sih? Cari kemana-mana gak ada Aku jadi curiga deh Kita ke kamar Gak ada juga kan? Gimana sih anak itu? Apa jangan-jangan dia balik ke rumah? Yaudah kita tunggu di rumah ini aja Kalau dia ternyata balik ke rumah gimana? Beneran kamu pulang duluan deh Gak mau ah Takut dong sendirian Yaudah kita pulang Besok cari lagi ya Oke? Ayo 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 Aku Semalaman tidur di kuburan ayah dan ibu Tidur aku pulas banget Tapi sekarang aku lapar Ayah ibu Aku pulang dulu ya Cari sarapan Assalamualaikum Semoga aja Om Teddy dan Tante Susang Gak ada dirumah Sekarang ikut saya Kamu harus menunjukkan dimana Almarham ayah kamu menyimpan surat-surat Dimana? Aku gak tau om BONG! Halo Ayah ini udah sama aku Ayah sini Cepat Om jangan takitin aku Sini ya Risik kamu Jangan takitin aku Sini kamu Hei Kamu coba kabur ya? Bisa ini banget ya Sekarang kamu katakan Dimana ayah kamu simpan surat tanah dan surat rumah itu Kamu gak tau Tante Boong kamu Eh Eh Kamu tau gak Banyak orang jahat di luar sana Om kamu ini cuma berusaha ngelindungi harta bapakamu Nerti gak? Eh Kalo kamu masih bohong Tante akan pake cara kasar Hah? Gue gak tau om Semua gak tau Semua gak tau Sini 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 Om Kenapa kuburan ayah ibu aku dibongkar om? Makanya Kalo gak mau makam ayah ibu kamu dibongkar Dan mayat mereka saya buang ke laut buat jadi makanan ikan Kamu kasih tau Dimana mereka menyimpan surat-surat penting Tapi Tapi Beneran aku gak tau om Makanya kamu kasih tau dimana surat penting dan perhiasan milik ibu kamu Beneran Tante aku gak tau Yaudah angkat mayatnya buang ke laut Baik om Jangan om jangan Aku kasih tau Aku ngajar kamu ya Ternyata kamu emang bohong kan? Udah gak apa-apa yang penting dia sekarang mendadak inget Mau kasih tau Mau ngomong kan? Hah? Mau? Beneran om Aku kasih tau om Aku kasih tau Bener Ngomong ngomong Hmm? Mas 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 Dua-dua aja Om 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 Aini Aini tolongmu Aini 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 Tolong 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 Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi! Pi! Bangun Pi! Apaan sih? Kenapa berdua udah balik sih? Yang terakhir masih inget sebelum rupa Apaan? Shhh